Program Sekolah Penggerak pada Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Apa itu PSP PAUD? Berfokus kepada pengembangan hasil belajar secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mendorong proses transformasi untuk peningkatan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, dan sosial emosional. Upaya terus-menerus dalam melakukan transformasi terhadap output pembelajaran yang lebih esensial dan fundamental yang diawali dengan sumber daya manusia yang unggul. Mengapa Satuan PAUD mengikuti PSP PAUD? Besarnya cakupan sasaran mulai dari jumlah peserta didiknya dan jumlah gurunya penguatan kualitas layanan PAUD. Pemahaman bahwa Satuan tidak dapat bergerak sendiri untuk meningkatkan kualitas layanannya, perlunya intervensi komprehensif, pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menyediakan dukungan di Satuan PAUD untuk terus bergerak. Mewujudkan PAUD berkualitas sebagai fondasi bagi jenjang berikutnya. Siapa yang dapat mengikuti PSP PAUD? Satuan PAUD dengan kondisi atau tahap yang beragam dapat menjadi Satuan Penggerak, bukan hanya Satuan dengan kondisi yang unggul saja, dengan indikator keberhasilan, kemampuan Satuan untuk berkembang. Satuan PAUD jenis apapun dapat menjadi Satuan Penggerak, diutamakan Satuan PAUD yang memiliki peserta didik mayoritas usia 5-6 tahun, karena intervensi pembelajaran saat ini baru bagi anak usia 5-6 tahun. Satuan PAUD yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun pemerintah. Intervensi di PSP PAUD Pendampingan konsultatif dan asimetris Pendampingan konsultatif, pusat hadir dan dapat membantu serta mendukung pemerintah daerah dalam pelaksanaan sekolah penggerak. Pendampingan asimetris, dukungannya tidak semua sama. Daerah dengan kondisi yang berbeda, bantuannya akan spesifik, tidak disamaratakan, dan tidak diseragamkan. Pendampingan konsultatif, pelatih ahli hadir, dan membantu serta mendukung Satuan PAUD dalam pelaksanaan program sekolah penggerak. Pendampingan asimetris, dukungannya tidak semua sama. Satuan PAUD dengan kondisi yang berbeda, bantuannya akan spesifik, tidak disamaratakan, dan diseragamkan. Penguatan Sumber Daya Manusia Sekolah Penguatan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru atau Komite Pembelajaran melalui program pelatihan dan Pendampingan Intensif atau Coaching Pengembangan kompetensi Kepala Sekolah atau Pelatihan Kepemimpinan, Perencanaan, dan Evaluasi serta Pengawasan Sumber Daya Sekolah Pelatihan Implementasi Pembelajaran Paradigma Baru kepada Komite Pembelajaran Pelatihan Implementasi Pembelajaran Paradigma Baru kepada seluruh guru dan kepala sekolah di Satuan PAUD Penguatan Literasi Teknologi melalui berbagai platform pengajaran dan pembelajaran Pendampingan Intensif oleh pelatih ahli selama 3 tahun Pembelajaran dengan Paradigma Baru Pembelajaran berpusat pada murid Pembelajaran terdiferensiasi Capaian pembelajaran disederhanakan Capaian PAUD dimaknai adanya kebutuhan menguatkan peran PAUD sebagai fondasi jinjang pendidikan dasar Elemen capaian pembelajaran Nilai Agama dan Budi Pekerti Jati Diri Literasi dan Stim untuk membangun kesenangan dan kesiapan mengikuti pendidikan dasar Perencanaan berbasis data Satuan PAUD dan PEMDA akan melakukan refleksi diri untuk perbaikan mutu berkelanjutan berdasarkan rapot pendidikan sebagai laporan potret kondisi mutu pendidikan Laporan potret kondisi mutu pendidikan Bahan untuk refleksi diri Pendampingan oleh unit pelaksana teknis PAUD dasar menengah dan pelatih ahli Perencanaan program perbaikan Pelaksanaan program perbaikan Digitalisasi sekolah Penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas meningkatkan efisiensi menambah inspirasi dan pendekatan yang disesuaikan 1A Platform Guru Profil dan Pengembangan Kompetensi 1B Platform Guru Pembelajaran Fleksibilitas berdasarkan kompetensi dan kebutuhan 2. Platform Sumber Daya Sekolah Transparan dan Akuntabel Sesuai dengan kebutuhan sekolah 3. Dashboard Rapot Pendidikan Manfaat mengikuti program sekolah penggerak bagi satuan atau kepala satuan atau pengelola Manfaat untuk satuan PAUD Dukungan perangkat dan bahan ajar untuk dapat melaksanakan pembelajaran paradigma baru Mampu menumbuhkan elemen kunci nilai-nilai pelajar Pancasila pada peserta didiknya Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dalam kurung waktu 3 tahun Persipatan Digitalisasi Satuan Manfaat untuk Kepala Satuan atau Pengelola dan Pendidik Untuk pendidik, kesempatan untuk menjadi mentor bagi rekan ataupun satuan maupun digugus Meningkatkan kompetensi Kepala Satuan atau Pengelola dan Pendidik Mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi satuan dari pusat dan daerah Proses transformasi di Satuan PSP PAUD menuju PAUD berkualitas Merdeka Belajar Merdeka Bermain Program Sekolah Penggerak PAUD Bergerak bersama menuju PAUD berkualitas dengan mewujudkan kualitas proses pembelajaran kemitraan orang tua pemenuhan kebutuhan esensial anak serta kepemimpinan dan tata kelola sumber daya yang lebih baik Video ini dipersembahkan oleh Direkturat Pendidikan Anak Usia Dini Direkturat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi